Kalian langsung aja tanyain temen kalian password Wi-Fi-nya apa? Atau punya bapak, emak, saudara, tetangga, tanyain deh. Coba nyalain ini ya. Eh? Hotspotnya di nyalain. Oh wow! Dan kita lagi, hey! Kita udah balik lagi di sini nih, di game yang pertama sudah berlanjut. Dream Max sudah mendapatkan satu poinnya. Miki dengan adanya jauh hat. Dia bisa bergerak bebas, ngamberi pressure yang sangat besar bersamaan dengan Selena. Dua hero yang tanpa harus commit. Mereka bisa kasih pressure, apalagi Finn. Di area tengah, tengok-tengok tadi udah memakan Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Tapi nyatanya Dream Max belum punya demo yang cukup untuk menghentikan Finn. Benar, Finn-nya pun masih sustain sejauh ini ya. Karena dengan spiralnya tadi juga mungkin kalau adpun ada hero yang mendekat itu bisa menimbulkan satu upshot untuk Silvana itu sendiri. Tapi ada ejector yang akan dikeluarkan. Akankah bisa terkena ke arah satu hero dari arah kencangnya di bagian atas? Di area atas, kok berkembangnya di sini-sinnya. Karena teman-teman dari Dream Max sudah bersiap di area atas. Berdua lawan bertiga, Dream Max sudah sadar mereka kalah jumlah, memilih untuk mundur. Banat sekali, tapi tamusnya masih cukup kuat loh tadi dengan inferno-nya. Berhasil untuk mendorong mundurkannya, dilemparkan dengan ejector. Guna untuk menyelamatkan kajak. Padahal burung bisa terbang, tapi burungnya dilempar ya. Dia terbang kok tetap Pak Bolong, cuma butuh hentakan aja ya. Galakin dikit gitu biar lompat. Hei burung, eh di sini tapi di tengah-tengah Lewis, dia farmingnya dengan nyaman banget. Selena, dia dari arah jauh lagi-lagi pixel arrow mengenai arah psycho. Ini pressure dari Dream Max, di aranya tengah berasa banget. Ini emang berkumpul, mereka melakukan rotasi dengan sangat cepat ya. Bahkan jauh headnya dari tadi, gak ada berada di area pertanganan yang mereka milikin. Nah sekarang ada di bagian bawah, bisa aja ngelompok. Mungkin sekarang ada redbox yang akan dicolong. Tapi untuk dari turtle-nya sedikit lagi. Namun Imperial Jaxe tidak berhasil untuk mengenai arah satu player tadi. Jari Dream Max dan udah ada blazing duet yang dikeluarkan. Belum berasa sahab begitu sakit, tapi ternyata pertempuran masih berlanjut. Inverno-nya mulai di-pop up, ini dia pertempuran masih berlanjut. Tapi Antum hanya sendirian di belakang dan tamusnya pun udah hilang. Oh, 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 oh. Pergerakan yang salah dari Dream Max. Mereka berkutat di area turtle. Posisinya juga mereka mencar. Mereka kemakan dari Emerald Justice. Opening yang sangat baik dari Finn ke area belakangnya. Ngebuat Dream Max udah gak bisa gerak lagi. Benar. Dan meskipun tadi red buff-nya bisa lebih ambil dari belakang. Kalau kita lihat memang sangat-sangat terpisah jauh. Jadi mereka itu kayak distrek sama temen-temen. Ternyata Emerald Justice. Dan pastinya tadi mereka juga udah berhasil untuk mengamankan satu korun utama mehe itu. Lulus itu ya. Oh, kompunya gak masuk di situ. Sin masih bisa kabur. Masih bisa melompat ke arah yang kanan. Dan temen-temen langsung mencumpul melakukan polo-opalik. Diwajar balik. Dream Max masih bersama dari Taiko. Begitu loh, coba selamatkan diri dan Finn di area depan. Dan jadi corona yang sangat baik dengan di peril jantiknya. Dua kena. Temen-temen dari radio-temen langsung memponfisnya. Sangat cepat. Dream Max kewalahan gatar. Hargatir dan memilih untuk kembali tapi Finn gak mau melepasin. Next-nya tinggal setengah bar HP. Dikit banget sisanya. Dia masih bisa selamat. Itu pilihan yang sangat baik loh buat Finn ya, Budaya. Karena dia gak mau terlalu memaksakan. Walaupun hanya tersisa sedikit HP lagi dari Selena. Tapi dia gak mau terlalu memaksakan karena mereka udah mendapatkan cukup tadi. Lalu mereka udah merasakan mereka balik. Mereka berhasil sama-sama di bagian bawah. Masih bagian atas di bagian aja. Ibernya aja. Sin keluar lagi, Kak. Dan sekarang langsung menghilang. Begitu aja padahal. Tadi waktu latihan yang lalu. Tapi di bagian bawah ada pertempuran. Ada satu ensemble course yang langsung menabrakkan diri ke bagian depan. Tapi Whisking pun harus mundur. Karena sepertinya udah gak kondusif lagi keadaan. Yes, menahan terlalu lama di area bawah. Sin ngepet bersama dengan Whisking dan akhirnya Dream Max. Mereka merespon dengan sangat cepat kali ini. Lini bawahnya yang akan dibalas oleh Dream Max. Suwilnya sudah terbuka. Langsung diamankan oleh tim Harajio. Si pergerakan dari Psycho Whisking. Finn pun sudah hadir kembali di Imperial Justice. Mike-nya tertangkap dan di shutdown oleh tim Harajio. Ya, itu pergerakan dari Finn dengan Imperial Justice. Yang sangat-sangat on point sekali berulang kali. Pengunci pergerakan dari Dream Max. Dari itu membuka lapu-lapu R7 dari tadi. Berhasil untuk memenangkan lame dia yang berada di top. Ini Finn gila, instingnya luar biasa sekali. Bagaimana lompatan yang dia ciptakan. Tapi sekarang ada satu abis ala raw yang nancap langsung ke dalam lagu. Wow, masih bisa selamat R7. Ada abis ala raw lagi yang bisa digocek. Timingnya pas banget tapi di area belakang. Finn tertinggal di shutdown sudah dikeluarkan. Dream Max gak bisa menghentikan Finn kali ini. Berhasil kabur dengan adanya Imperial Justice. Yoi, tadi juga udah terlihat bagaimana upaya dari Taja. Tapi belum membuahkan hasil. Ada Tartal yang udah dicolek-colek. Abis ala rawnya hampir jaya terkena. Udah ada pergerakan dari Psycho. Tapi ejector gak juga terkena ke arah siapapun. Udah bergerak juga whisking-nya. Mungkin mereka akan melakukan big war sesaat lagi. Iya, seharusnya karena Tartal disini. Aroky OC tidak ingin memberikan secara gratis. Masuk R7 belakang whisking. Menangkap satu. Mikey-nya berdiri di depan tapi lid belakangnya. Psycho memborok-borok dengan whisking-nya. Langsung dihilangkan. Bikin saja jemis yang terbesar dari Psycho. Kabel masih terselamat tengah ada di Inferno tapi lidi belakangnya dikejar-kejar scene dengan Blasting Duet. Ngepukul semua yang mundur dari teman-teman Dream Max. Wow, yang tadi Imperial Justice yang berhasil untuk mengenai ke arah tamu. Dan sekarang ada satu hero lagi yang tarik. Tapi film-nya berhasil. Ingin melewati begitu aja. Spiral yang dikeluarkan ada R7 yang tercipta langsung dicolok begitu aja. Ada R7 yang juga mulai masuk. Dan menghilang sudah burung ini. Di saat langsung dikeprek oleh lapu-lapu R7. Tapi R7 tertinggal di area belakang terpanis oleh Dream Max sendirian. Sementara teman-teman dari RQ OC memilih untuk kembali saja. Udah low semuanya sekaratul maut. Finn juga coba lihat darahnya. Wow, kayak keuangan di akhir bulan. Tipis sekali. Saya awal bulan juga gigit. Wah, belum? Tipis sekali. Tapi ya bicara soal tadi RRQ OC ketika mereka sangat pressing ke bagian atas. Whiskey sangat bebas juga. Dia sadar teman-temannya pasti bakal menang untuk hitam fight-nya. Dia commit, dia farming juga dan dia dapetin taran di mid. Jadi banyak banget keuntungan yang diamankan oleh RRQ OC. Mereka gak cuma mau memenangin perang. Mereka gak cuma mau ngedapetin pick off. Dan nge-punish hero-hero dari Dream Max. Tapi mereka gak pernah lupa dari objektif gaming. Dari awal kita ngeliat kalau Dream Max. Mereka bisa untuk ya ngebalikin pick off-pick off. Awal-awal kayak ngerusuh-rusuh. Tapi gak ada objektif yang mereka bisa dapetin. Jadi beberapa pergerakan dari Dream Max terlihat sia-sia. Dari awal mereka tadi melakukan tekanan. Cuman ya tekanannya itu belum tahu mengarah kemana ya Bude ya. Masih mencar-mencar aja. Di saat mereka ditekan balik. Pemainnya mundur dengan tidak teratur gitu loh. Bakal keculik satu per satu. Kalau bicara mundur tidak teratur. Ada yang mundur. Ada yang mana? Itu dia. Itu dia. Belum sehati ya Bun. Belum sehati. Bahkan tadi kita lihat koru utamanya. Luis yang bukan Luis Adriano. Pengali ini juga masih aja mendapatkan tekanan. Oh my god. Lalu di bagian belakang ada Michael. Dengan injektornya siapa yang akan menjadi korban. Tapi ternyata Semal Force-nya langsung nabrak. Udah ada battle major image. Membalikkan scene ke bagian belakang. Tapi scene pun harus menjadi korban untuk sekarang. Alekko dari Psycho. Pernyata mulai keluar dilemparkan lagi dengan injektor. Ada kajak. Ngepecut di bagian belakang. Tapi malah kali ini Psycho pun harus menjadi korban. Tiga tumbang dari ararki. Tapi ternyata masih ingin lebihkah mereka? Mereka oh tidak rupanya. Tiga untuk tiga. Disini ararki Ossing gak terlihat siap untuk melawan peperangan. Bahkan pergerakannya juga terlihat agak sedikit gegabah. Karena Dream Max mereka hadir. Menang jumlah terlebih dahulu. Episode R-nya juga tadi connect. Dan sayangnya disitu scene-nya udah tumbang terlebih dahulu. Benar. Tentang sempat tadi battle mirror image. Tapi ternyata damage yang masuk juga lebih cepat ya budaya. Mereka oh agak sedikit memaksa sih ketika nge-push di area top lane-nya. Semuanya digeragas. Semuanya digelinding gak bad. Tapi disini Dream Max juga udah mulai siap. Apalagi Louis sibuk untuk berfarming-farming. Sekarang dia mencoba untuk mendekatkan network-nya. Dari ararki Ossing. Kali ini perbeda 4.000. Tadinya 5.000. Sekarang udah mulai 4.000. Udah mulai, udah mulai. Karena mungkin tadi ada shardown yang berhasil mereka dapatkan kali ya. Dari Dream Max. Dan ada seri kecelengan. Wow. Imperial Justice-nya hampir aja mengenai ke arah beberapa orang. Tapi ternyata Michael-nya masih bisa selamat kah? Sedikit lagi SP dari robot tersebut udah untung hilang. Saiko pun harus mundur ke bagian belakang. Lapu-lapu terus bertarung dengan adanya tapus yang tepat berada di depannya. Tapi ternyata disisi yang berbeda. Finn-nya pun menjadi korban. Dua sudah hilang dari ararki Ossing. Iya tapi masih berlanjut di situ. Nix-nya mau berkembangan. Satu hentang lagi dari Finn. Satu tembakan ini yang on point. Mendapatkan Nix. Tapi gak cuma itu. Tertinggal Cabral di raya belakang. Coba untuk menghindari. Tapi bahkan final elektroblownya juga dikeluarkan. Hilang sudah 4 orang nih. Iya, Arachio sih mereka komit sih. Untuk nge-shutun pemain dari tim Dream Max. Mereka all-in dan mulai bergerak perlahan. Tapi pasti mencoba untuk mengontrol setiap lane-nya. Mereka udah mendapatkan tier pertama Touret. Tapi untuk tier kedua sekarang Dream Max seperti gak mau kasih gratis gitu aja. Mencoba untuk pelawan defense tapi terlihat. Dari Arachio sih mereka gak takut sama kali. Malah digeragat. Digat. PKE-nya pun sebut-butuh pulang. Dengan blazing duet. Takkan kependapatkan kill tambahan. Lewis-nya yang tumbang. Malah di si Mike-nya berhasil selamat. Satu core yang penting dari Dream Max pun tumbang. Wow. Blazing duet yang sangat-sangat menjakinkan. Tapi kali ini kita lihat ada satu defense. Ditarik. Tengah banget lu. Narik sih dia. Bener-bener sih dia dikeroyok abis-abis. Tapi ternyata 4 hero yang ada di Dream Max masih bisa bertahan. Tapi inner parent yang ada di bagian midline-nya pun harus dirubuhkan. Harus dirubuhkan. Ini keuntungan sih. Walaupun Shinnya tumbang. Tapi Arachio sih mereka berhasil mendapat pin trade yang sangat besar. Top to red tier kedua. Tengah. Dan bahkan indicator satu di area bottom lane. Ini peralatan sesuatu lagi di situ. Nick ketangkap dan di area belakang. Mencoba untuk melawan ejector. Dari make-nya gak ada yang bisa dia dapatkan. Dream Max gak bisa menukarkan sesuatu dari Shinix di area top lane. Plus gak ada purify dari Dream Max itu sendiri. Jadi Shin bisa. Shin Fin bisa melakukan banyak hal dengan Imperial Justice-nya. Karena gak akan ada satupun yang bisa keluar dari lingkaran tersebut. Wow. Ini adalah satu hal yang sangat baik juga tadi. Dari kajanya. Karena dia berani melawan flicker ke bagian depan. Lalu dia berhasil menarik dengan defense judgment-nya. Shin mendapatkan kebun-kebunan lewat defense judgment tersebut. Iya, Sen. Arachio sekarang kayak mereka tinggal ngekontrol aja sih. Ketiga lane-nya. Jangan sampai ada misplay yang dilakukan oleh Arachio. Arachio Hoshi kesempatan kalau berhasil didapatkan oleh Dream Max dengan ejector. Itu bisa jadi salah satu kunci. Dan bahkan gak cuma ejector. Ada divine judgment. Dua skill yang harus patut diwaspadai oleh Arachio Hoshi. Karena itu satu lock ketika di follow-up dengan sangat baik. Mereka bisa aja ya perlahan. Tapi pasti memegang kendali permainan. Mana dan Saiko lihat ini adalah aksi yang sangat pemukau dari Saiko loh. Kita tanpa sadar 717 udah berhasil diamankan oleh Saiko lewat Benedetta-nya. Iya, hero yang rosak Benedetta licin banget ya. Buat bisa digebel sekali lagi. Nice imperial justice sudah bukan oleh Finn. Iya, bener sekali nih. Wow, pertempuran masih berlanjut gue deh. Iya, ini cuma harus maharas. Dan Saiko mah juga area depan. Firelight of Flow dikeluarkan. Demi sangat besar tapi Saiko sendiri ya. Teman-temannya beradaan sangat jauh. R7 sempurna mempengaruhi backup. Menunggu teman-temannya yang sangat jauh. Mereka berfokus untuk mengamankan Lord terlebih dahulu. Gak ada yang mau perang sebenarnya. Saiko disini bermain terlalu agresif. Lord pun juga kereset lagi. Kali ini Arachio sih. Mereka kalah jumlah. Kalau mereka keluar di area Lord ini malah jadi bahaya. Jadi nunggu dulu. Dia lagi membuat parimer agar mereka juga gak bisa masuk ke dalam area Lord tersebut ya Buda ya. Iya, apa tadi execute-nya gak keluar ya. Tipis-tipis nih tadi ya. Tipis-tipis jadi dia all in. Pakai final blow-nya. Dan sayangnya malah dia yang harus tumbang. Bener sekali nih. Nah ini dia setup yang udah dilakukan oleh anak-anak dari Brazil. Dreamax juga udah mengambil posisi. Ada kajah di bagian atas bergerak bersama Selena. Pinter kena efek dari Abyssal Arrow cukup jauh. Mungkin efeknya akan sedikit lebih lama. Tapi ternyata dicolok gak ada siapa-siapa. Belum ada sesuatu di dalam rumput yang tidak bergolong. Iya. Dreamax juga mereka punya keunggulan buat ngecek Boshi. Pakai Abyssal Arrow. Terus juga ada Louis disini lagi. Selainnya mereka bisa tahu posisi dari RRQ Housie. Tapi sementara itu Lord tinggal seperempat HP lagi. Dreamax udah mencoba untuk melawan dari RRQ Housie. Dari arah kiri sudah masuk. Tapi disini Lord tak terganggu. Dreamax selalu terlambat. RRQ Housie berlecat keluar kabrang. Langsung dibobarin oleh RRQ Housie. Teman-teman di area belakang di zoning out oleh R7. Maju ke area depan pun tak bisa. Dreamax hilang kabrang. Satu member. Nick pun akan menyusul dua member. Sedang RRQ Housie belum berakhir disini. Mereka masih mau lebih mendapatkan lagi dan lagi. Aksi yang saya membuka oleh seluruh pemain RRQ. Bener-bener gak terbendung. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana Playzunjo akan langsung dikeluarkan. Tapi ternyata itu dia Blasting Duet yang kita tunggu-tunggu. Wipeout berhasil didapatkan oleh RRQ Housie. Indo Pride berpumandang harusnya di mana-mana. Ini dia Indonesia berhasil memenangkan game yang pertama. RRQ Housie 1 Dreamax 0.